Adi Wijaya telah dua kali diamanahkan sebagai Ketua DPD Partai Demokrasi Malaysia Perjuangan atau PDIP DKI Jakarta. Pada umumnya, figur yang menempati kursi ketua, sekretaris dan bendahara atau KSB di partai akan maju dalam ajang pemilihan legislatif atau pilek, maupun pemilihan kepala daerah atau pilkada. Tetapi tidak untuk pria yang akrab di sapa Aming ini. Dia justru memilih berada di balik layar untuk mengendalikan kader-kadernya yang duduk di kursi pemerintahan. Aming akan mengontrol dan rutin mengingatkan kadernya agar senantiasa memperjuangkan nasib rakyat di lembaga eksekutif maupun legislatif. Waalaikumsalam Sobat Warta Kota, jumpa lagi dalam program mewancara khusus. Kali ini saya akan mewancarai Ketua Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan DKI Jakarta, Bapak Adi Wijaya. Yang akan kita panggil dengan Pak Adi aja ya Pak ya. Boleh. Assalamualaikum, selamat sore Pak Adi. Waalaikumsalam, selamat sore Pak. Bagaimana? Sehat? Sehat, Alhamdulillah. Pak Adi ini kan tiga periode jadi bendahara, sekarang jadi Ketua DPD, Partai Pemenang Pemilu di Indonesia dan di DKI Jakarta. Yang biasanya kalau jadi pimpinan partai, ya KSB lah ya, Sekretaris Bendahara Ketua itu bukan lagi sunah Pak, hukumnya wajib itu menjadi anggota DPR atau DPRD. Tapi kenapa Bapak belum pernah menjadi anggota Dewan sekalipun? Bukan belum pernah, memang gak pernah mau. Jadi saya itu di partai bersama Pak Gembong, mungkin Pak Gembong lebih sendal daripada saya, saya 96 ya. Saya 96 di PDI, hanya ingin membantu aja, membantu partai, membantu rakyat melalui partai yang saya cinta ini yaitu PDI. PDI, pada waktu itu sekarang PDI berjuangan. Jadi gak ada tuh di benak saya terbersih sedikitpun untuk menjadi anggota, maupun legislatif, maupun eksekutif gak ada. Saya hanya ingin urus partai aja. Ya kenapa itu tidak mau terjun? Karena kalau membantu rakyat kan, kalau dengan cara memegang kekuasaan di legislatif, artinya kan kekuasaan itu bisa lebih maksimal, dimaksimalkan untuk membantu rakyat juga. Ya, legislatif kan kepanjangan tangan dari partai. Pak Gembong saya bisa perintahin kan? Kan gitu. Beliau sebaik ketua fraksi juga. Bagaimana kan fraksi itu adalah kepanjangan tangan dari partai. Ya kebetulan saya dipercaya, saya juga gak sangka semenjadi ketua partai. Saya dipercaya, saya terima kasih, Alhamdulillah. Saya menerima jabatan ini, saya kerja sebaik-baiknya. Itu aja. Nah menjadi anggota DPR atau DPRD, artinya kan punya kuasa, artinya juga bisa menguasai beberapa sumber daya. Yang bisa juga digunakan untuk memutar partai. Nah bagaimana Pak Adi ini kalau tidak... Jadi masuk sumber daya ini apa nih? Iya, berbagai sumber daya lah. Namanya partai kan pasti butuh berbagai daya kan untuk mendorong memutar itu. Untuk operasional partai, segala macem. Kita ada bantuan dari Kesbank. Oke, yang 7500 per suara. 5000. Belum 7000. Naik tahun ini naik kalau kata Kesbank, Pol. Belum, masih 5000. Saya kasih bocoran ya Pak, karena kemarin udah ketemu dengan Pak Kesbank. Ya, tapi belum tahun ini. Itu akan jelasanakan tahun depan. Tahun ini masih tetap 5000. Kan itu enggak cukup Pak kalau 5000. Insya Allah cukup lah. Cukup. Dan ada bantuan gotong royong dari anggota. Wajiban. Mereka ada sedikit-sedikit maka. Kita kalau pakai yang benar oke lah. Kita dapat suara 1.200.000 lebih. Itu ada 6M itu. 6M, betul. Ya, sebulan 500 juta masa enggak cukup sih? Artinya memang dari bantuan resmi saja sudah cukup untuk biaya operasional partai ya di DKI Jakarta. Tadi Pak Adi menyebut bahwa ingin berbuat banyak buat rakyat. Nah, apa yang sudah dilakukan Pak Adi misalnya selama ini lewat partai yang untuk membantu rakyat? Ya, kita ambil contoh misalkan ke COVID. Kita enggak diem. Saya bersama Pak Gembong dan teman-teman semua. Kita turun ke bawah kok. Kita bantu. Orang yang perlu kita bantu yaitu kita rumah sakit. Ada 26 ya rumah sakit yang kita bantu. APD-nya. Semualah. Termasuk obat. Masker. Sampai kita beli mesin juga untuk jahit pada waktu itu memang lagi sulit-sulitnya. Kita enggak pernah diem. PD Perjuangan DKI Jakarta itu enggak pernah berhela-hela. Enggak pernah kita turun kok. Membantu. Misalkan ada banjir, ada apa. Kita pasti ada dapur umum. Pasti itu. Dulu banjir kan gila itu zaman dulu sebelum Ahok. Iya, iya. Kalau hujan besaran di sini udah. Banjir. Di sini di mana nih? Di timur ini udah sepinggang. Kita turun ke bawah, kita bantu rakyat. Teman-teman yang difraksi, bila mana ada rakyat yang butuh bantu untuk kesehatan. Untuk WPJS yang enggak bisa tembus. Dibuat pimpinan Pak Gembong. Oke, dibantu semua melalui komisi E. Misalkan. Itu banyak yang kita lakukan. Cuma memang kita ini khususnya saya itu tidak suka memberitakan itu. Jadi jarang orang tahu. Karena saya lebih condong kerja nyata. Tapi memang mungkin saya salah ya. Sekarang memang... Harus disampaikan kebaikan kan, enggak apa-apa disampaikan ke publik. Supaya itu ditiru juga oleh orang lain. Seharusnya begitu bisa, emang enggak biasa. Baru sekarang kita... Diniatkan untuk... Apa namanya... Ria, bukan? Iya. Memang. Harusnya begitu. Dan biasanya orang partai politik kan punya kesadaran tinggi untuk publikasi kegiatan-kegiatannya. Ya. Pencitraan lah orang nyebutnya. Ya. Nah itu kelemahan saya. Saya enggak pernah mau begitu. Karena itu kan salah satu juga bentuk pertanggung jawaban partai kepada publik. Bahwa saya dipilih oleh Anda, saya mendapatkan uang partai, ini saya gunakan untuk rakyat juga. Iya. Sekarang kita udah mulai mencoba untuk memperkenalkan apa yang kita kerjakan untuk kebandingan mereka, kebandingan rakyat. Oke, tadi soal COVID, banjir. Ada isu lain, hal lain apa yang sudah pernah dilakukan PDI secara konkret untuk... Yang artinya yang Bapak inginkan bisa terlaksana lewat teman-teman anggota legislatif lah yang dari PDI. Ya semualah. Apa saja yang ada, misalkan fraksi sering menerima pembukaan pengaduan-pengaduan dari rakyat. Itu beraneka ragam kan rakyat punya tuntutan. Ada masalah tanah, ada masalah ini, masalah itu. Semua kita selesaikan. Enggak ada yang tidak bantu. Kalau memang kita enggak bisa bantu, berarti memang kemampuan kita enggak sampai di sana. Kan domen kita terbatas. Ada hal-hal tertentu, kita enggak sampai di sana. Bapak mungkin kurang serb kalau dicalonkan menjadi anggota legislatif. Kalau misalkan pada suatu saat katakanlah dicalonkan sebagai gubernur, atau karena prestasi Bapak sehingga diberikan amanah untuk membentuk rakyat juga dalam bentuk lain, diberikan tanggung jawab yang lebih besar, kewenangan yang lebih besar sehingga bisa berkontribusi kepada rakyat lebih besar juga, apakah juga berkenan? Tidak. Tidak juga. Pasti tidak. Kenapa? Satu saya sudah umur tua, dia ada anak-anak muda. Banyak orang kok yang melebihi saya. Gitu loh. Ya itulah. Saya enggak mungkin deh. Kalau saya enggak pernah terbersih sedikit pun ingin menjadi penjabat publik. Saya ingin hidup santai, sambil bisa membantu, hidup saya santai. Tapi bukannya ngurus partai itu juga enggak bisa santai. Karena kan memang harus, Bapak harus menyampaikan sesuatu yang harus dikerjakan oleh para kader-kader partai maupun oleh agotor di sasad. Di waktu jam-jam kerja saya siapannya ada di sini kok. Saya jarang absen. Tapi begitu saya sudah istirahat, saya enggak mau diganggu. Pak Adi, ini tahun 2024, tepatnya 14 Februari 2024, kan akan ada pemilu. PDI ini di Jakarta lebih banyak menangnya daripada kalahnya. Tapi pernah juga kalah, kan? Pernah. Nah, kira-kira pada pemilu tahun 2024 ini, target PDI seperti apa? Kalau kemarin kan sempat 28 sebelumnya, terus turun menjadi 25 ya. Ini kalau putusan terakhir dari KPU kan tidak ada perubahan dapil dan jumlah kursi. Artinya di DKI Jakarta jumlah kursi tetap 106, 10 dapil. Artinya gitu. Nah, ini kira-kira apa yang akan melakukan PDI ini? Kedepan dan targetnya berapa? Ya, saya semaksimal mungkin lah. Sebab banyak-banyak ya kalau bisa. Tapi target kita adalah 30 kursi lah kurang lebih. 30 kursi? Saya juga enggak muluk-muluk. Saya pikir 30 kursi lah kita punya target. Insya Allah akan lebih. Nah, bagaimana untuk mencapai target 30 kursi itu? Apa yang akan dilakukan? Ya, kita turun lah ke bawah. Setiap hari sesuai dengan perintah Ibu Mega, kita harus bersama rakyat. Tertawa dan menangis bersama rakyat. Kita turun ke bawah, kita bantu. Kita mengakomodir. Aspirasi rakyat itu apa sih? Apa yang diinginkan oleh mereka? Ya, kita bantu. Nah, menurut Pak Adi itu, apa aspirasi rakyat Jakarta saat ini? Ya, banjir misalkan, macet lah. Tapi ini kan bukan mau menang kita juga. Kita hanya bisa menyampaikan aspirasi tersebut kepada eksekutif. Yang memutuskan eksekutif. Ya. Dalam hal ini. Apalagi di waktu gubernur yang dahulu itu kan bukan dari kita. Jadi repot. Kalau isu banjir, isu macet kan isu yang... Ibaratnya udah isu generik lah, klasik lah. Udah umum kira-kira begitu. Apakah tidak ada yang lebih spesifik? Apa sesungguhnya warga Jakarta atau memang cuma itu keinginan warga Jakarta? Enggak dong. Miskin kemiskinan. Misalkan di daerah-daerah kumu, yang saya turun ke bawah itu, saya juga kaget sih, Jakarta. Masih ada daerah yang 4x5, rumahnya berjejer gitu. Waktu kebakaran saya lihat, waduh ampun ini rumah. Nempel-nempel gitu. Gimana kagak mau habis kan begitu kan. Kita ajukan. Tapi sampai sekarang ya, sepertinya mungkin ada kesulitan dari eksekutif untuk bagaimana mengatasi itu. Mungkin lahan ya. Kalau menurut Pak Adi apa solusinya untuk katakanlah kalau banjir dan macet itu urusannya pusat. Tapi kan DKI bisa dong melakukan perbaikan di eksekutif. Maksudnya eksekutif harus melakukan ini. Karena partai pemenang misalnya bisa punya suaranya lebih didengar dong. Belum tentu juga. Anggaran lebih kuat dong. Belum tentu. Fungsi pengawasan anggaran kan lebih besar karena anggotanya banyak. Belum tentu juga. kita 2014 kita menang kok. Undang-undang mengatakan partai pemenang itu adalah yang menduduki ketua DPR RI. Ternyata nggak jadi tuh. Dirubah aja tuh MD3-nya. Iya undang-undangnya. Iya kan? Dibikin mohon-mohon-mohon kita kalah. Nggak butuh partai pemenang itu. Tapi kan sekarang PDI pimpin di DKI. DPRD-nya pimpin, prolehan suaranya pimpin. Dan itu didengar juga sih. Cuma ya kita seakan sampaikan melalui fraksi kami, melalui ketua DPRD kami, kepada eksekutif. Banyak hal terlalu banyak. Rumit lah DKI Jakarta. Kita tahu lah kita hidup DKI. Iya kan? Kemiskinan. Kalau kemacetan oke lah. Itu udah klasik lah. Itu udah susah diatasi. Karena saya lihat cenderung pemerintah ini, maupun pusat, maupun daerah, selalu menersiakan masalah itu bukan mencari akar permasalahannya. Itu yang saya lihat. Tapi sulit lah untuk pemerintah melakukan itu. Sulit. Nah jadi Pak Adi gimana nih? Pemerintah menyelesaikan masalah tidak pada akar permasalahannya, tapi sulit. Nah kalau begitu kan enggak ada solusi jadinya. Kita sampaikan terus kan. Apa aspirasi kita? Apa aspirasi rakyat kepada eksekutif? tapi yang menentukan kan eksekutif. Mau atau tidak melakukan itu. Iya, iya, iya. Misalkan ini agak misalkan Bansos. Kalau saya enggak setuju. Pemberian Bansos itu. Karena itu bukannya akar permasalahan dari itu. Berapa sih yang Yuka sih? Stenteng 300 ribu. Habis? Berapa hari habis? Setelah itu apa? Hilang kemiskinan. Enggak. Kan enggak? Jadi akarnya apa kalau konteks kemiskinan? Akarnya bagaimana mengatasi kemiskinan dari akarnya dong? Kenapa nih orang miskin? Bagaimana kita membantu pemerintah membantunya supaya mengatasi kemiskinan ini? Kasih solusi dong. Terjun ke bawah, investigasi, tanya. Lihat. Itu maunya saya. Kalau menurut Tadi apa? Kalau dalam konteks kemiskinan ini? Mungkin pekerjaannya kurang dan sebagainya. Mungkin juga ruang lingkungannya juga memang udah tidak layak. Ya kan dulu Ahok mempunyai program yang cukup bagus ya. Misalkan bangun rumah susun dan seterusnya. itu dilaksanakan oleh Singapura bang. Bapak kalau pernah ke Singapura Bapak pergi lihat itu rumah susun itu untuk rakyat ya maksud saya ya. Itu komplit. Dia bukan bangun satu gedung aja tapi bangun banyak. Dan di bawahnya itu ada supermarket ada pasar kering pasar basah dan seterusnya. jadi terpadu semuanya. Kalau kita kan enggak tanah aja bermasalah. Iya kan? Susah terwujud lah. Susah terwujud. Musib pelan-pelan. Kalau Ahok terwujud misalnya di mana tuh? Contoh yang melakukan Ahok yang sudah terwujud seperti Singapura itu untuk rusun. Ada sebagian sih lah ada sih. tapi kalau saya lebih setuju secara menyeluruh. Kalau saya. Tapi kan enggak mungkin bisa. Oke. Enggak mungkin bisa lah kalau menurut saya itu sulit lah DKI ini. Sudah tumpah nindi. Ini masalah ya mohon maaf ya. Ini masalah udah kayak benang kusut. Enggak tahu dari mana diperbaikinnya. Kalau sulit itu kan artinya masih ada meskipun secercah harapan artinya masih ada kemungkinan untuk lebih baik dong. Lainya maka kita melalui fraksi kami kami mencoba untuk terus menerus menerima aspirasi rakyat sedapat mungkin mungkin kita tidak bisa mewujudkan keinginan kita 10 mungkin setengah dulu. Ya step by step lah. Kalau kita langsung ingin DKI ini bagus saya rasa mustahil ya. Mungkin ya step by step lah. Step by step. Pak Adi salah satu kunci kemenangan partai selain partai yang memang sudah dikenal segala macam kan peran para caleg kira-kira gitu ya. Yang mungkin dikenal atau rajin turun ke masyarakat atau apapun lah itu. Nah kalau dalam penentuan caleg kira-kira pede perjuangan DKI Jakarta bagaimana cara menentukannya? Ya kita sudah merekrut menyaring kita juga pas kemarin udah terakhir kita udah datang psikotest pembobotan dan seterusnya. Itu aja nanti kita lihat lagi. Krediteriannya apa? Apakah misalkan oh ini harus dari kelompok perempuan 30% kalau itu undang-undang lah ya. Undang-undang. Atau misalnya kelompok milenial karena di Jakarta itu kan pemilih pemula ini sampai 60% yang katanya kan yang berdasarkan data itu karena dari usia pemilih sampai emur 39-an yang 40-an gitu yang cukup cukup besar. Apakah misalnya porsi caleg anak-anak muda ini akan cukup besar atau apa? Ya cukup besar lah. Kalau kita utamakan itu tapi juga kita tidak boleh kita kan tidak boleh mengabaikan juga kadar-kadar lama kita yang sudah berjuang untuk partai ini selama ini PD perjuangan beda dengan partai lain. Kita punya kader-kader pejuang-pejuang partai banyak sekali yang sudah berkorban untuk partai ini. Itu kita mesti pikirkan. Tentu kita tidak bisa abaikan itu. Artinya 25 anggota legislatif yang ada di DPRD DKI sekarang ini dia diposisikan sebagai dalam tanda petik calon jadi lah istrinya. Tidak ada calon jadi. Ya dalam tanda petik. Jadi tidak jadi kan tergantung beliau-beliau ini yang berjuang. Artinya di tempat-tempat prioritas di dapilnya dia kemudian nomornya nomor urut yang lebih muda meskipun nomor urut lebih muda itu tidak jaminan bahwa dia akan dipilih. Betul. Karena konteks pemilunya kan masih ini tertutup kan. Tergantung mereka punya perjuangan lah. Tapi kan kalau orang bingung milih ah nomor satunya aja lah kira-kira. Kan ada juga orang yang seperti itu. dapet bola muntah ibaratnya masih ada. kalau kita itu ada SK kita mengacu kepada SK 025A. Jadi kita memang diminta oleh DPP Partai untuk mengacu dari itu. Di situ ada tertera kalimat bahwa ketua sekretaris Bendahara ada prioritasnya. Tadi Pak Adi yang menyebutkan ada peningkatan suara ya target ya dari 25 menjadi 30 ya kan itu kan 5 suara itu kan bukan persoalan yang gampang ya kenaikan ya kenaikan gampang. Nah kira-kira peningkatan itu akan diperoleh di daerah mana? Selama ini mungkin basis PDI kan timur dan barat utara kira-kira gitu ya Pak. Basis kita ada di barat sampai di utara. Utara kan? Ya. Apakah akan digas di situ lagi atau nambah di perkembal aja sama di tentu kita harus lebih fokus juga di daerah timur dan selatan. Nah di Jakarta ini kan ya secara nasional juga jumlah partai akan bertambah Pak Adi ya. Selain pemain lama akan bertambah ada yang terakhir partai umat lah kira-kira begitu. 64 kalau nggak salah. Ada 18 partai kan? 18 partai ya. Oke. Oh iya. Terakhir 18 partai. Kalau digabung sama di Aceh kan artinya partai lokal. Nah artinya tingkat kompetisi akan semakin berat. Ya. Nah. Bagaimana Pak Adi itu benar-benar yakin ini pemainnya makin banyak kok target perolahan suaranya malah naik gitu loh. Sebagai sebuah partai kan nggak boleh nggak ada target. Oke. Semua kan begitu mesti ada target dulu baru kita berjuang menuju target tersebut. Kan begitu. Iya, iya. Artinya target ini sekedar untuk dalam tanah penting menghibur diri atau memang kita yakin memang tujuan kita kesana. Tujuan kita kesana. Kita membangun membangun gedung dong mesti ada suatu gambar kan. Nggak mungkin begitu aja. Target itu memang kita punya tujuan kesana. Ke 30 kursi itu. Bahkan kita harus berjuang mati-mati untuk mencapai target tersebut. 30 kursi dan menjadi pemenang? Kalau nggak ada orang yang lebih di 30 kursi ya, kami yang menang lah. Kan artinya kalau ada orang yang 32 kursi ya kita berhenti dalam hitungan Pak Adi itu saya dapet 30 itu udah pasti menang kalau dapet 30. Itungan lah ya. Itungan kan pencapaian kan kita belum tahu karena belum terjadi. Artinya tetap bisa hat-trick nih tiga kali berturut-turut. Nah dengan memenangi pil KDDKI dan itu kan juga diharapkan akan berkontribusi pada perolehan suara untuk pil pres dan segala macemnya. Ya kan? Nah ini kaitannya dengan pil pres. PDI kan salah satu partai yang selama ini masih belum menyebut siapa calonnya. Kalau di partai lain kan sudah mulai muncul. Meskipun itu kewenangan DPP tapi kan suara DPD itu tetap tidak dihilangkan. Nah menurut Pak Adi kira-kira siapa calon? Itu kan mau menang DPP. Ya tapi kan tetap aja kan DPD itu boleh mengusulkan. Tadi kalau Pak Bapak bilang bahwa itu sudah ada nama-nama keluar itu kan belum sah. Iya betul. KPU belum menentukan apakah dia memenuhi syarat atau tidak. Kan gitu kan bulan 10 kalau nggak salah. Dan kami sudah diperintahkan oleh Ibu Ketua Umum bahwa itu adalah hak beliau. Dalam Kongres Dalam Kongres kemarin kita menentukan bahwa memberikan hak tersebut kepada Ibu Mega untuk umum yang menentukan Capres. Jadi kami nggak kepikiran mengusulkan nama juga nggak pernah? Oh ya itu internal kita ada. Ini kan nggak boleh di-expose. Kan ada muncul beberapa misalnya kader dari PDI Mbak Puan dengan Mas Ganjar lah. Kalau dari PDI DKI Jakarta sendiri cenderungannya kemana nih? Ya mungkin antar dua itu kali. Mancing terus ini. Pasti suara PDI DKI? Saya yakin begini. Saya yakin Ibu Mega jadi saya mesti cerita sedikit masih ada waktu kan? Masih saya mesti cerita sedikit bahwa Ibu Mega itu pasti memiliki orang yang menurut beliau itu tepat. Kita ambil contoh Pak Jokowi lah. Kita mana sangka Ibu Mega memuduskan beliau jadi Gubernur DKI Jakarta. Coba kita jujur yang ngomong. Beliau keluar dari sini di ruangan ini tahun 2012. Kita mana sangka Ibu Mega memuduskan Pak Jokowi yang itu yang 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 Survei dia 4,4% Ya 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 Incomben udah tinggi sekali surveinya kan. Pak Uji Bowo Ada Alec Nurdin Ya Banyak kan. Kita percayalah pada Ibu Mega Sampai waktu ini beliau akan menentukan Yang paling tepat untuk bangsa dan negara ini Ini adalah domain beliau ini Pak Adi tahun 2024 selain akan ada gelaran Pilpres dan Pilek Juga akan ada Pilkada ya yang diselenggarakan pada tanggal 27 November 2024 Sampai sekarang masih itu tanggalnya ya Mudah-mudahan tidak berubahkan kira-kira Meskipun ada isu akan dipercepat Karena Presiden akan mengakhiri masa jabatan Oktober Kalau tidak diperpanjang lagi Nah kalau tadi bicara soal Presiden itu domainnya DPP Nah ini Pilkub meskipun itu domainnya DPP Pasti kan akan mendengar yang punya daerah yaitu DPD Nah dalam pandangan Pak Adi ke depan Sebelumnya Pak Jokowi dilanjutkan Pak Ahok Kemudian dilanjutkan Pak Jarot ya Kemudian dalam Pilkada diganti oleh Pak Anies Sekarang dijabat oleh PJ Pak Heru Pasti sudah mengikuti kan bagaimana hasil segala macamnya itu Nah 5 tahun ke depan terhitung mulai tahun 2024 Jakarta ini pertama sosok yang pas untuk memimpin Jakarta ke depan itu siapa? Kalau aturan dalam partai itu Yang berhak mencalonkan diri itu dalam tingkat provinsi itu adalah KSB partai Kalau saya kan nggak mau nih Gembong lah Gembong? Pak Gembong yang jadi calon gubernur Oke Kalau menurut aturan main Sekretaris? Iya, sekretaris lah Oke Nah itu dari internal? Iya Dari eksternal? Ya nggak ada Kita mesti ikutin aturan main Kan sempat belum kecil? Kan Bapak tanya saya Iya Kalau saya calon Pak Gembong jadi calon gubernur DKI Jakarta kalau saya Oke Pertimbangannya apa? Apakanya karena beliau KSB? Ya satu itu kedua beliau kan bagus kan? Ya udah lama di partai Lebih senior daripada saya Sekarang dibagi sekretaris partai juga ketua praksi Ya sudah waktunya lah Kita dukung beliau Belakangan kan muncul beberapa nama ya Baik yang di kementerian maupun sedang menjadi wali kota Atau menjadi gubernur atau apapun lah kira-kira begitu Dari nama-nama yang muncul itu menurut Pak Adi apakah itu? Itu kan boleh-boleh aja Pak Boleh-boleh aja Kalau saya tetap aja Pak Gembong yang saya calonin Kalau suruh saya calonin Saya calonin Pak Gembong Pak Hauk gimana? Keluangnya Pak Hauk? Kan dia masih bisa mencalonkan lagi Dia bukan sekretaris saya Karena tadi Bapak menyebut-nyebut Eranya Pak Hauk Ada begini-begini Ya karena dia gubernur Bukannya Hauk ya gubernurnya loh Gubernurnya Iya Dan harapan Bapak kepada pimpinan DKI Jakarta mendatang itu seperti apa? Ya lebih baik lah pasti Ya oke lebih baik kan normatif Tapi harus prioritasnya ini 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 misalnya begitu Karena Jakarta membutuhkan Karena Jakarta kan secara Ini tahun Setelah 2024 kan Udah gak jadi ibu kota lah ibaratnya begitu Karena sudah ada IKN kan? Kalau jadi IKNnya Ya ini kan asusnya Tapi semakin jadilah Iya Kalau gak ada ibu kota Berarti wali kota Mesti ada Mesti dipilih dong Tingkat 2 berarti kan? Kalau dudukan ibu kota Bukan di arah khusus Berarti ada tingkat 2 Dan menurut Pak Adi Wali kota ke depan juga harus dipilih juga Wali kota atau bupati kan? Peraturannya kan begitu ya? Kalau sekarang undang-undangnya Karena DKI ibu kota Ibu kota Daerah khusus Bukan di bu kota Daerah khusus Iya Otonominya cuma nanya tingkat provinsi Sehingga hanya gubernur yang dipilih Dan DPRD tingkat satunya Atau DPRD provinsi Tapi kalau bukan ibu kota lagi Bukan daerah khusus lagi kan? Ya artinya undang-undang harus diubah dulu Aku diubah dulu Kalau menurut Pak Adi Apakah juga wali kota Bupati yang ada di Jakarta itu Harus dipilih? Harusnya begitu Harus dipilih ya? Iya lah Artinya harus ada DPRD Di tingkat kota Atau kabupaten ya? Misalnya ke bulan seribu Ya tingkat 2 lah Sekarang ini setelahnya Kota atau kabupaten Harus ada DPRD-nya juga ya Pak Adi Atur ramanya kan begitu Ya sekarang undang-undangnya di DKI Masih menggunakan undang-undang sekarang Harus diubah dulu Karena daerah khusus itu kan? Kalau udah hilang label daerah khusus itu Tentu akan berubah sendirinya Undang-undang tersebut Saya yakin Oleh kota pun akan dipilih Jadi ini pandangan saya Pandangan Ya Belum tentu benar Nah Mungkin terakhir nih Sekarang kan kita di era Kepemimpinan Pak Pejabat Gubernur Pak Herubudi Apakah beliau Dalam pandangan Pak Adi sebagai ketua DPD Termasuk orang yang Katakanlah Bisa diusulkan menjadi Gubernur tahun 2024 mendatang Bisa Siapa yang bisa kok? Ya Menurut pandangan Dalam pengertian Pandangan yang Oleh PDI Ini kayaknya cocok ini orangnya Bukan sekedar normatif Bisanya Memenuhi Beliau baru menjabat Belum lama kan ya? Nah memang banyak Geberakan-geberakan beliau Yang sangat bagus ya Tapi kan ini Gak bisa Langsung Kita mengambil Suatu keputusan Bahwa beliau ini Begini-begitu kan? Kalau saya tetap Kalau ditanya pada saya Gembong Saya gembong Oke Pak Adi Terima kasih Ngobrol-ngobrol Santenya Mudah-mudahan Pak Adi tetap Diberi kesehatan Dan bisa memimpin Partai ini ke depan Lebih baik lagi ya Demikian Sobat Wartangkota Mawancara khusus Saya dengan Ketua DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta Bapak Adi Wijaya Sampai Bertemu lagi Dalam program Mawancara khusus Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Jangan lupa subscribe ya Jangan lupa subscribe ya Jangan lupa subscribe ya